Membisa memperingati Hari Jadi Kota Bandung ke-212 Forum RW Kota Bandung menggelar berbagai kegiatan yang dipusatkan di Balai Kota Bandung Sabtu pagi. Beragam acara pun digelar, dari mulai sepeda santai, senam sehat, stand UMKM kewilayahan, hingga pemberian santunan kepada anak yatim sebagai bakti sosial. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Bandung ke-212 Forum RW Kota Bandung menggelar beragam kegiatan yang dipusatkan di Balai Kota Bandung Sabtu siang 24 September 2022. Kegiatan peringatan Hari Jadi Kota Bandung ini diisi dengan berbagai acara, diantaranya yakni sepeda santai, senam aerobik, pameran stand UMKM perwakilan kewilayahan, hingga kegiatan bakti sosial terhadap anak yatim. Ketua Forum RW Kota Bandung Lili Maulana menegaskan, kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Forum RW terhadap Hari Jadi Kota Bandung. Diharapkannya dengan sejumlah acara yang digelar ini, masyarakat dapat mengingat sejarah Hari Kota Bandung. Alhamdulillah hari ini kami dari Forum RW Kota Bandung ikut andil dan ikut berbalikia tidak bisa melaksanakan rangkaian kegiatan Hari Jadi Kota Bandung yang ke-212. Tentunya kami berharap dengan acara seperti ini, tujuan dan misi utama kami adalah mengajak dan selalu mengingatkan keluarga Kota Bandung bahwa setiap tanggal 20 hari jadinya Kota Bandung. Mereka dengan sepulia dan kebahagiaan juga bagi kami. Kegiatan ini pun mendapat dukungan dari berbagai pihak, salah satunya perusahaan BUMD Jawa Barat, BJB Cabang Taman, Sari Kota Bandung. Pihaknya menegaskan akan selalu mendukung kegiatan serupa, terlebih kegiatan ke pemerintahan termasuk kegiatan Forum RW seperti ini. Yang terutama mungkin kita sebagai lembaga keuangan, Bank BJB juga menghimbau, mengedukasi juga ke masyarakat Kota Bandung untuk segera menjadi nasabah BJB gitu ya. Mudah-mudahan ke depannya BJB akan menambah eksis di Kota Bandung, BJB hadir, dan selalu menjadi pilihan masyarakat Kota Bandung untuk menggunakan transaksi keuangan. Seperti diketahui, Kota Bandung memperingati hari jadinya setiap tanggal 25 September. Sejumlah kegiatan pun digelar guna memeriahkan peringatan hari jadi Kota Bandung termasuk di tahun 2022 ini. Yuwana Kurniawan, Bandung TV . . . . . . Terima kasih.